Saudara, sejak Sabtu Didi Hari, peserta aksi Munajat Kubra 212 sudah mulai berdatangan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Peserta tidak hanya datang dari wilayah Jakarta, tetapi juga dari provinsi lain. Sejumlah atribut seperti bendera Indonesia dan bendera Palestina dikenakan para peserta yang ikut dalam aksi hari ini. Bendera Palestina yang dibawa peserta aksi menandai dukungan terhadap kebebasan warga Palestina. Tujuannya untuk apa, Pak? Kami ingin menyatakan sikap dan doa kami untuk teman-teman saudara-saudara yang ada di palpina khususnya. Ada berapa jam apa yang dibawa, Pak? Kami ini banyak, bersempat-sempat ya. Kalau kami memang ada 32 masjid, tapi terpecah tadi ada yang lebih jam mencatuh dan berangkat, ada yang 12. Ada yang pakai mobil, belum sampai kami pakai motor untuk mengganti ke masjid. Oke, terima kasih. Sebelumnya, saudara, pada Jumat malam, sejumlah peserta aksi yang sebagian besar dari luar wilayah Jakarta telah tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta. Salah satu peserta asal Tegal mengatakan memilih berangkat sejak Jumat malam agar bisa terlebih dahulu beristirahat sebelum melakukan aksi pada hari ini. Sejumlah anggota kepolisian dan dinas perhubungan bersiaga pemerintah. mengamankan jalan yang munajat Kubro-212. Sejumlah jalan akan ditutup terkait acara ini, terutama jalan-jalan di sekitar Monumen Nasional. Antara lain yang ditutup adalah Jalan Merdeka Utara yang mengarah ke Harmoni. Sedangkan untuk Jalan Merdeka Timur serta budaran patung Arjuna Wiwaha akan difungsikan secara situasional, tergantung pada situasi kepadatan yang terjadi nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.